hai 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 semuanya hei pemirsa YouTube kembali lagi di channel gue di jodimotovlog HD kali ini ini gue mau ngasih mau share cara ngelepas ini plat nomor ini tempat-platnya di Yamaha R25 karena kalau menurut gua ini apa kurang cocok dan enggak banget apalagi kalau misalnya udah ditempelin platnya agak maksa gitu jadi kayak takutnya tuh nutupin bagian lampunya ini jadi menurut gua ini sebaiknya dilepas aja dan kali ini juga gue mau ngasih tahu cara ngelepasnya dan mari kita mulai aja pertama-tama kita lepas ininya dulu ini murin ini sebenarnya cuma buat nutup doang sih pakai kuku juga bisa nih nah satu nih kayak gini bentuknya dan ada empat oke selanjutnya step berikutnya kita lepas ininya nih murin ini tunggu spionnya kita nah biar enak oke ini juga sebenarnya gua pertama kali sih jadi ya anggap aja eksperimen lah eh sekedar tips aja kalau misalnya mur yang bagian ini misalnya sebelah kiri oke gitu ya kalau misalnya murnya ini udah copot satu terus yang mau nyopotin keduanya nah secara tips gue pas udah mau keluar nih murnya lu pegangin gini karena setelah dilepas dia bakal plak udah lepas dan takutnya lu lupa dan jatuh gitu jadi tips gue lu sambil megangin gitu kalau misal semuanya ini udah mau lepas oke gila men kenceng banget ini bautnya sumpah deh eh eh oh my shit gila bener ah akhirnya gila pokoknya lu harus hati-hati nih kalau misalnya mau ngelepasin ini karena ini sumpah butuh effort lebih ini tenaga lebih dan akhirnya terbuka juga aduh oke dipegang gini supaya tidak jatuh dan ini juga dipegang gini takutnya jatuh dan setelah copot begini agak dipegang gini nah ini bisa kita lepas akhirnya nah ini kalau misalnya ini udah terlepas pengen masang spionnya lagi atau mau terbiarin nggak pakai spion gitu ya gampang cuma tinggal ini begini disusun dimaksudnya disesuaikan terus dimur dan ya udah sampai yang ini juga dan tips gua sih ya murah ini kalau mau di ini lagi jangan kenceng-kenceng banget wuh takut lecet men sayang ininya juga masukannya spionnya dan murnya juga jadi ya gitu lah ya akhirnya kita berhasil melepas buat pegangan pelatnya pelat depan dan ya itu tadi tips dari gua kalau misalnya murnya itu udah mau lepas udah mau lepas jadi lu sambil pegangin apalagi yang satunya udah dicopot nah yang tinggal satunya ini mau lepas kan nah itu lu pegangin gitu spionnya biar nggak jatuh kebawah dan kalau misalnya udah dua-duanya terlepas lu juga sambil pegangin pelatnya supaya nggak jatuh takutnya bikin lecet atau apa ya kan nah ya akhirnya lepas juga dan ini wah gila ya kenceng banget umurnya mungkin dari settingan pabrik kali ya biar aman cuman ya wuh gila capek loh oke eh sepertinya sudah terlepas dan kalau lu suka video seperti ini gua juga bakal eh apa namanya masang-masang mempart modifikasi dengan ya tanpa bantuan orang lain sendiri ya mungkin bereksperimen sedikit dengan R25 ini dan kalau misalnya lu suka dan pengen tahu video berikutnya jangan lupa like comment share dan subscribe untuk video berikutnya dan sampai jumpa lain waktu hehehe peace